Pasar Buku di seputaran Velodrome, Saujajar, yang berada di Jalan Simpang, Perusahaan, Danau, Sintai, Tiga, Madiopuro, Jamanan, Danauan, Danauan, Tempat para kedatang buku bekas berkumpul. Tempat tersebut adalah hasil dari relokasi buku-buku yang sebelumnya ada di Stasiun Kota Baru, Jalan Sriwijaya sekitar tahun 2008 lalu. Awal-awal keperpindahannya ke Velodrome, para penjual buku masih merasakan keuntungan yang terbilang lumayan. Namun, seiring berjalannya waktu, yang dibarengi pesatnya perkembangan teknologi menjadi ancaman tersendiri bagi para penjual buku di lokasi setempat. Kaukan saat ini, sebagian besar, stand penjual buku memilih tutup dan hanya sesekali buka. Terutama pada hari Minggu bertepatan dengan adanya pasar pagi, di mana pasar pagi atau pasar Mingguan setidaknya memberikan peluang beberapa pengunjung yang datang. Selain menikmati belanja murah, di pasar Minggu juga menyempatkan melihat-lihat buku. Tak jarang pula mereka yang belanja buku di sini. Sanda Oki, salah satu pedagang buku, sempat menyampaikan keluhannya. Dikatakan jika saat ini pasar buku sangatlah sepi sekali dari pengunjung. Meski sempat merasakan masa kejayaan, di mana ramainya pengunjung pada tahun-tahun lalu, dan sekarang sangat berolah-olahkan. Kendati demikian pihaknya tidak dapat berbuat banyak, karena usaha dengan penjualan buku ini merupakan satu-satunya usaha yang mereka miliki. Selain sabar juga hanya bisa berharap adanya kebijakan dari pemerintah setempat. Tidak butuh bantuan dalam bentuk materi, hanya saja bagaimana pemerintah bisa menfasilitasi agar penjualan buku kembali dilirik oleh pembeli. Selain daya beli masyarakat akan kebutuhan buku menurun, kemajuan teknologi semakin berkembang menjadi salah satu faktor sepinya pembeli buku di lapak toko buku dan seni Velodrum Kota Malam. Kondisi ini membuat para penjual merasa rugi, lantaran hanya buku-buku terbitan lama saja yang diminati atau buku lawas seperti buku milik Bung Karno, Gus Dur, Tan Malik, dan masih banyak lagi buku-buku seni dan budaya lainnya yang sudah tak terbit lagi layaknya di toko buku pasar wilis. Buku-buku secara langka yang sudah ditemukan menjadi salah satu alasan toko buku di Velodrum masih bertahan. Dari 60 tan, kini hanya 15 tan diantaranya yang masih buka. Sedangkan lainnya tutup karena tidak kuat bertahan lantaran sepinya pembeli. Sekarang buku ya mulai turun, karena banyak sih, ya karena terus pandemi itu ya, sama apa ya, sekarang beralih ke teknologi itu ya, pengaruh orang ya jarang keluar sekarang, belinya online ya sekarang ya. Dengan situasi sekarang, rata-rata per hari peminat buku tidak lebih dari 10 orang, sekitar 2-3 orang yang membeli. Dalam sehari perolehan penjualan Rp50 saja sudah dirasa cukup baik, mengingat sepinya antusias pengunjung. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan.